Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika di video kali ini saya akan bagikan resep bolu kojo gula merah tapi di sini saya Bikin menggunakan teflon jadi nggak perlu pakai oven atau kukus ya bikinnya juga gampang ya teman-teman Cukup diaduk-aduk aja dan ini rasanya beneran enak banget lembut juga wangi gula merah pokoknya Ini resepnya mantul banget cocok kalian jadikan ide jualan juga namun secara pembuatannya simak video video ini sampai selesai siapkan panci kita akan masa gula merahnya dulu masukkan 130 gram gula merah seperempa sedok teh ada garam dan satu senok makan gula pasir 650 mili santan saya gunakan dua saset santan 65 mili ditambah air ya lalu kita masukin santannya satu lembar daun pandan kita aduk sebentar dan ini siap untuk kita masak kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk biar santannya nggak pecah ya Nah kalau udah mendidih kayak gini kita matikan api kompor kita dinginkan dulu atau hangat ya selanjutnya pecahkan dua butir telur di dalam wadah maaf banget ini kameranya blur ya temen-temen Oh iya temen-temen disini kalian bisa tambahin vanilla juga biar gamis ya tadi saya lupa masukin di awal jadi terakhir saya tambahin ya lanjut untuk telurnya ini kita kocok lepas aja kalau udah kita masukin air gula merah yang udah hangat atau dingin ya kita masukin setengahnya dulu lalu kita campur sebentar dan kita tambahkan tepung terigu pro sedang sebanyak 250 mili kita masukin juga bertahap ya kita aduk sampai bener-bener tercampur selanjutnya tambahkan sisa tepung dan air gula merah tadi di sini gula merahnya saya masukin dikit lagi baru kita campur sampai teksturnya ini bener-bener lembut dan halus ya setelah itu baru kita tuang semua air gula merahnya menemah banget tadi kameranya lupa dinyalain ya temen-temen lalu ini kita campur rata sampai bener-bener lembut nah kalau udah kita saring adonannya biar nanti adonannya ini bener-bener halus ya dan nggak ada gerindilan-gerindilan juga kotoran dari gula merahnya nah teman-teman bisa lihat ini kotor banget ya dari gula merahnya selanjutnya kita tambahkan 50 gram margarin cair ini udah dalam keadaan dingin atau hangat ya teman-teman lalu kita aduk rata kembali nah kalau udah bener-bener tercampur rata ini siap untuk kita panggang panaskan teflon kalau udah bener-bener panas kita oles dengan sedikit margarin kita gunakan api yang kecil aja ya teman-teman dari kali pertama panaskan sampai memasaknya nanti Nah setelah itu baru kita tuang adonan cukup 3 perempuan bagian dari cetakannya aja ini kita tutup kita masak sampai matang dan permukaan kering nah boleh kita cek kalau permukanya udah kering kita buka tutupnya cantik banget ya teman-teman Nah ini langsung aja kita oles dengan sedikit margarin ya karena kita akan balik kuenya dan kita masak juga sampai bener-bener matang ya oke selanjutnya kita balik satu persatu kita akan masak permukaan atasnya ini juga sampai matang nah kalau dirasa udah bener-bener matang boleh juga kita sering-sering cek ya teman-teman ini boleh langsung kita angkat satu persatu nah kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman dia matangnya merata sampai dalam-dalam langsung kita angkat semuanya dan ini dia bolu kojo gula merah mini kita udah jadi hasilnya cantik-cantik banget ya teman-teman warna gula merahnya juga bagus di satu resep ini bisa menghasilkan 22 piece kue dengan diameter percetakan 6x2 cm oke sekarang langsung aja kita cobain ya kita ambil satu bolunya nah teman-teman bisa lihat dia cantik banget dia sedikit kenyal gitu nah kayak gini nih jadi kalau dipotong dia bener-bener berasa lembut banget ada legitnya juga dan ini bolunya juga wangi ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat tekstur dalamnya itu lembut banget dan untuk rasa sendiri beneran enak banget teman-teman dia juga nggak terlalu manis jadi cocok banget disajikan sama teh hangat atau kopi ya langkah pertama kita akan blender 6-7 lembar daun pandan lalu tambahkan 100 ml air dan kita haluskan kalau udah halus tinggal disaring aja kalau udah jadi ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya siapkan wadah pecahkan dua butir telur tambahkan 140 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam dan 100 ml air pandan yang udah kita blender tadi lalu kita aduk sampai tercampur rata nah disini saya tambahkan sedikit pasta vanila lalu kita aduk kembali nah setelah itu tambahkan 250 gram tepung terigu saya gunakan yang pro sedang dan kita selingi dimasukin 600 ml santan hangat ya teman-teman nah ini sebelumnya santannya udah dipanaskan juga dan mendidih biar nggak gampang basi kuenya dan ditunggu hangat dulu baru kita pakai ya atau kita gunakan nah ini santannya saya masukin sedikit-sedikit dulu biar adonan gampang tercampur nah ini saya tuang semua air santannya teman-teman sambil diaduk kayak gini kalau bener-bener udah tercampur semua kita tambahkan sedikit pasta pandan ya biar warnanya nggak pucat dan rasanya makin enak nah kita campur kembali kalau udah kita saring biar nanti gerindilan-gerindilannya ini nggak masuk dan adonan tetap mulus kalau udah disaring kayak gini sekarang kita akan tambahkan 50 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya ini udah dalam keadaan dingin lalu kita aduk kembali sampai bener-bener tercampur rata kalau udah tercampur rata kayak gini siap untuk kita gunakan atau kita masak ya panaskan teflon gunakan api yang paling kecil kalau udah bener-bener panas kita oles dengan sedikit margarin lalu tinggal kita tuang aja adonan cukup 3 per 4 bagian dari cetakan karena nanti adonan ini akan mengembang selanjutnya kita tutup dan kita masak sampai matang atau tidak atau permukaannya ini mengering ya boleh langsung kita cek kalau permukaannya udah mengering kayak gini langsung aja kita oles dengan sedikit margarin karena ini nanti akan kita balik kuenya nah ini kuenya kita balik satu persatu nah kalau udah tinggal kita tutup lagi kita masak sampai bener-bener matang dan permukaan yang di bawahnya itu tadi sedikit kecoklatan ya temen-temen nah ini kuenya udah matang temen-temen langsung aja kita angkat kuenya bener-bener wangi banget temen-temen nah ini dia hasilnya bolu kojo panggang mini kita udah jadi di satu resep menghasilkan 27 piece dengan ukuran cetakan diameter 6x2 cm tampilannya bener-bener cantik warna hijaunya kelihatan alami ya temen-temen karena kita menggunakan daun pandan asli jadi ini bener-bener wangi banget oke sekarang langsung aja kita cobain kita ambil satu kuenya nah dari tampilannya aja itu udah menarik banget ya temen-temen apalagi kalian jadikan ide jualan nah dia matangnya merata atas bawah dia juga sedikit ada kenyal-kenyalnya gitu pokoknya ini bener-bener lembut legit banget temen-temen coba kita potong ya nah kayak gini nih bagian dalamnya matangnya merata sampai dalam-dalam isiannya itu lembut banget temen-temen nah untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget dong lembut legit gak ada amis-amisnya pokoknya ini manisnya juga pas enak banget kalian wajib cobain resep ini di rumah ya untuk cara buatnya ini gampang banget temen-temen semua bahan tinggal kita blender aja atau di chopper juga boleh nah ini saya gunakan 300 gram tape singkong yang udah dibuang sumpu bagian tengahnya tambahkan juga 90 gram gula pasir setengah sendok teh garam ya temen-temen tapi ini gak ke rekod videonya tambahkan juga 2 butir telur dan 100 gram tepung terigu saya gunakan yang prosedang tambahkan juga 280 gram santan saya gunakan 2 bungkus santan instan 65 ml ditambah 150 ml air jadi totalnya 280 ml tambahkan juga vanilla cair secukupnya biar nanti kuenya gak amis nah selanjutnya kita akan blender semua bahan ini sampai bener-bener halus nah kalau dirasa udah halus dan tercampur semua kita akan pindah ke wadah boleh kita cek adonannya ini bener-bener halus dan lembut ya jadi gak ada gerindilan-gerindilan tepung nah selanjutnya kita akan tambahkan bargarin cair yang udah dingin sebanyak 70 gram lalu kita aduk rata kembali sampai bener-bener tercampur semua nah kalau udah tercampur kita akan tambahkan sedikit pewarna kuning tua disini saya masukin 2 tetes aja ya temen-temen tapi ini opsional kalau temen-temen gak mau tambahin juga boleh karena disini saya mau warnanya lebih bagus saya tambahin sedikit aja nah ini siap untuk kita panggang sebelumnya teflot ini udah dipanaskan menggunakan api kecil ini udah bener-bener panas baru kita oles dengan sedikit margarin kita tunggu beberapa saat sampai bener-bener panasnya stabil baru kita tuang adonan nah ini adonannya kita isi 3 per 4 bagian dari cetakannya aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati temen-temen Bahkan topping keju parut Nah untuk topping Disini saya sengaja kasih keju parut Biar rasanya lebih enak lagi Karena biasanya itu kan Dikasih kismis ya teman-teman Tapi ini agak beda Dan teman-teman bisa rasain sendiri Perpaduan rasa kuenya itu bener-bener Enak banget kalau ditambahin keju parut Nah sekarang tinggal Kita tutup aja dan ditunggu Sampai bener-bener matang ya teman-teman Tapi disini kita harus sabar banget Atau boleh sering dicek juga Biar matangnya merata Dan gak gampang gosong juga ya Kalau kita gunakan api besar dan pengen cepat matang Kita gunakan api yang kecil aja Biar matangnya sempurna Nah ini kuenya juga udah matang ya teman-teman Tapi permukaan sampingnya ini Gak gosong sama sekali Dia bener-bener matang ke dalam-dalamnya ya Nah itu bagian pinggirannya itu Memang kecoklatan Tapi gak gosong Kita akan angkat semua kuenya Dan untuk api kompornya boleh dimatiin Nah ini dia hasilnya Kue lumpur tapek geju kita udah matang semua Hasilnya cantik-cantik banget teman-teman Kurang lebih hasilnya itu 19-20 piece Lumayan banyak juga Dan untuk cara bikinnya Teman-teman bisa lihat ya Ini mudah banget Kalian wajib ricok ini di rumah Karena rasanya emang seenak itu teman-teman Gak ada amis-amisnya Karena saya pernah beli kue lumpur Rasanya itu beneran amis Jadi saya gak pernah beli lagi Mending bikin di rumah sendiri aja ya teman-teman Karena bikinnya juga gampang Kalau mau dijadikan ide jualan Teman-teman bisa kemas di dalam box mica juga Atau dimasukin ke dalam paper cup dulu ya teman-teman Biar hasilnya itu lebih cantik dan rapi Atau dimasukin ke dalam plastik OPP Juga bagus Jadi kita sesuaikan aja Nah sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu kuenya Nah untuk tampilannya aja Udah cantik banget ya teman-teman Seperti yang saya bilang tadi Pinggirannya itu tuh gak gosong sama sekali ya teman-teman Warnanya memang kecoklatan gitu Dan bawahnya juga gak gosong Ini matangnya merata Jadi teman-teman harus sabar Kalau mau hasilnya itu Bener-bener matang sampai dalam-dalam ya Kuenya empuk lembut banget teman-teman Nah coba kita potong Nah kelihatan banget ya Bener-bener lembut banget Dan untuk rasanya sendiri beneran enak Mantep deh pokoknya Kalian wajib cobain Semoga bermanfaat ya resep yang saya bagikan ini Jadi selamat mencoba di rumah